Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang nanti pada mudik? Mas baju putih mudik? Sampingnya mudik? Yang belakang sabar yang depan lu ya, mudik? Gue gak mudik gue, gue tuh tau info mudik cuma dari TV gitu dan yang gue liat orang-orang tuh yang pada berangkat mudik khususnya kendaraan roda 2, banyak yang kesan memaksa gitu Kayak gue pernah liat ada orang tuh mau mudik, goncengannya bertiga itu kan Aduh Yang bikin kesel tuh kalo misalnya ada orang tua gitu Bapak-bapak, dibelakangnya ada ibunya terus tengahnya ada anak kecil, pernah liat gak? Anak kecilnya tuh berdiri ya, entah kenapa selalu berdiri gak pernah duduk gitu Gue curiga jangan-jangan karena gak ikut patungan bensin gitu Wah elah, diri 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 Manja banget Tapi ya meskipun gue gak mudik, tapi gue ngerasain efek dari mudik Salah satunya di jalan raya gitu Kalo lagi gak musim mudik tuh ya kampung gue sama kayak Jakarta macet Dan macetnya tuh bikin kesel gitu Bikin gue hafal nama-nama mobil mewah yang gak mampu gue beli kan kesel ya Kesel loh itu Kalo lagi mudik itu jalan tuh sepi gitu Gue kalo lagi naik motor tuh bisa ngebut-ngebut aja Cuman ternyata sesepi-sepinya jalan masih ada aja orang yang ngeselin Kayak waktu itu gue lagi ngebut-ngebutnya jalan nih Terus ada bocah kecil nyebrang sembarangan Ngeselin ya, pas posisi dia sama motor gue udah deket Dia bukan yang indah malah diri di tengah terus natap mata gue Ngajak ribut Udah gitu tatapannya bukan tatapan biasa tapi tatapan meremehkan gitu gak sih Jadi pas dia natap gue alisnya tuh gak kompak, yang satu naik, yang satu enggak Gue gak tau kenapa yang satu gak naik mungkin rapotnya merah ya Gak tau, gak tau, gak tau Jadi pas dia lagi jalan nih ada gue, dia bukan yang indah malah Itu kalo di sinetron mungkin udah ada voice overnya ya Suara hatinya kedengeran gitu Jadi pas dia lagi jalan Lu mau nabrak gue Gue gak takut Kata bokap gue Gue ini kan punya kekuatan gerhana Dan saat ini bakal gue jajal kekuatan itu Duh lah ketabrak Ya abis posisi kita udah deket, dia dialog ke sepanjang itu ketabrak lah Cuma sebagai orang yang ngerasa bertanggung jawab Akhirnya waktu itu gue bawa dia ke rumah sakit Di rumah sakit pas bokapnya datang ngejenguk Gue kira gue bakal diomelin gak tau ya enggak, bocanya yang diomelin Bokapnya dia luar nenteng-nenteng sapu ngomel-ngomel ke anaknya Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih ya main di jalan Dasar bandel lu mastur Namanya mastur ya Mastur Udah gue bilangin jangan main di jalan, masih ya main di jalan lu Gak ikut lebaran kan lu Abis diomelin bakanya dia malah ngeluh gitu Pak Katanya aku punya kekuatan gerhana Mana Kok aku coba gak bisa Eh bapaknya malah makin marah Iya lu yang punya kekuatan gerhana tapi gerhana bulan ngapain coba siang-siang mastur Terus gue mau di dokter di pojok Dok gila ya Tinggal yuk tinggal aja Cuma itu kejadian lama gitu, beberapa tahun yang lalu Kemarin-kemarin juga gue sempet ketemu lagi tuh sama si mastur di jalan Pulang taraweh Cuma sekarang dia udah gede udah bener gitu Dia kalo jalan tuh gak sembarangan lagi Nengok kanan kiri dulu baru nyebrang Cuma gara-gara abis tabrakan nama gue otaknya geser kali ya Jadi kalo kita tuh nyebrang tangannya kan biasanya gini ya Supaya kendaraan kita di depan tuh pada berhenti Kalo si mastur engga dia tangannya engga gini tapi gini Manggil Itu mungkin dalam hatinya ayo tabrak gue Gue udah kuat Nih udah malem no ada bulan Ayo 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 Terima kasih gue Ridwan selamat malam Sekali lagi tepuk tangan buat Ridwan Remen Wuhuuu Bogor mana suaranya Bogor Wah rame juga ya Eh Bang Ridwan kalo mudik emang kemana? Ke Bogor Oh ke Bogor Emang orang Bogor asli? Ke Bogor Ke Bogor doang Oh Pantes ngga mudik ya Pantes ngga mudik ya Oke langsung kita dengerin komen dari Pak De Indro Yang di depan dulu ya Materi yang kamu bawain itu Apa ya Familiar banget sama kita Itu yang membuat kamu selalu Apa Sukses di sana ya Karena apa Karena semuanya dekat dengan kita Tanpa kita sadari Kita semua pernah ngalamin itu Walaupun Ngga terpikir bahwa itu bisa Akhirnya bisa dibawakan di atas sana Kayak gitu ya Jadi itu yang membuat kamu selalu Oke banget Dan itu yang terjadi juga tadi Dan itulah kelebihan kamu Dan di akhirnya juga tadi Oke banget Oke bisa Apa Bisa membuat ger penonton yang keren Itu di awal tadi Kompor gas Terima kasih Kemudian di Di kedua Banyak sekali hal yang juga Kamu tambahkan disitu Kreatif banget Walaupun aku yakin itu juga rapih ya Aku pengen yakinin aja Soal yang tadi kamu tulis ngga tuh Kamu tulis Yang nyapa penonton Mbak Mbak yang baju putih Disiapin Mudik Sebelahnya mudik Yang belakang tunggu ya bentar ya Itu kamu tulis Disiapin Bayangin ya Betapa kamu kesetia betul Betapa kamu nulis banget Dan saya terasa gitu bahwa itu Ini rapih banget Saya pikir itu aja Dan Kompor gas Hampir sama kaya mamat ya Betul 2 kompor gas Kita mendapatkan kompor gas Berikutnya silahkan Bang Panji Ya kita bisa dengan mudah menyimpulkan Atau gua setidaknya ya Sebagai juri Menyimpulkan bahwa Yang putaran kedua Ngga sebaik yang putaran pertama Yang putaran pertama tuh solid banget Gua bahkan nulis Di putaran pertama lu adalah yang terbaik Lu menangin putaran pertama Putaran kedua Gua ga terlalu yakin Walaupun Jeleknya Remin Masih bagus ya Jadi ketika lu ngedip tuh Masih diatas lah Poin gua gini Gua sadar tadi Pak Calontong ngomong sesuatu yang Benar Bahwa komika-komika Season 7 ini Selama beberapa minggu berturut-turut Diminta untuk Manggung Dengan kondisi yang sangat padat Oke Dan itu adalah tekanan Tentu Tapi gua mau bilang Percaya sama gua Tekanan kompetisi Ga ada apa-apanya Sama tekanan dunia profesi Jadi untuk semua komika Gua tau kalo di benak lu bilang Gimana lu mau berharap gua bagus Terus gua manggung 2 malam berturut-turut Ga usah cemen jadi komika Kalo lu ngeluh Di industri ini Bukan tempat untuk lu Makanya gua apresiasi Ridwan Remin 2 putaran Manggung dengan sangat-sangat baik Ga ada alasan untuk orang-orang lain Ya Thank you Berikutnya silahkan calon tong Udah siap-siap nonton Nggak nulis apa-apa sih Ngapain pake kacamata Gapain pake kacamata Gapain pake kacamata Gua lagi mikir gua gak usah pake kacamata Lihat polos banget itu kertas Mungkin yang mikir tulisannya kecil banget Maka pake kacamata Cepat Oh di bawah Oh ada Petutupan Perlu banget cuma nipu gua kayaknya ini Itu juga tulisannya cuma tanda tangan Iya 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 Kenapa ada kertas sama pulpen ya Emang ngarepin dia ngarepin lu ngomong tadi Cie 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 apa sih Lu cie cie apa Tuh kan ditanggepin Orang gila orang gila Jadi intinya Intinya kalau saya melihat seperti ini Oke ini sebagai gambaran ya Memang bener kompetisi ini adalah bagian dari Hanya bagian kecil dari karir siapapun orang yang ikut Kompetisi mulai dari suci satu sampai sekarang tujuh Dan harapan kita Nggak ada yang berakhir disini apapun yang dicapai Ini hanyalah bagian kecil dari proses karirnya gitu Tantangan kecepatan jauh lebih besar Dan anda harus membuktikan disana Tapi bahwa Saya melihat Mamat dan Ridwan Itu punya sesuatu Lebih daripada Dhani dan Deswin Dhani dan Beler Satu orang Daswin dan Fakih Satu juga itu Cah Satu orang Kan yang satu udah kamu sebutin Karena aku tinggal nyebutin satunya Gimana sih Malah ini salah Lah iya Artinya apa Kelebihan itu sebenarnya tidak terlihat ketika anda tidak bisa memanfaatkan Semua orang diberi kelebihan Tetapi ketika orang bisa melihat kamu punya kelebihan berarti kamu bisa memanfaatkan kelebihan kamu Paham ya Jadi intinya itu Empat besar anda semua punya kelebihan sebenarnya Anda punya kemampuan yang luar biasa Tetapi siapa yang paling maksimal bisa memanfaatkan kelebihannya Dialah yang akan memenangkan itu Dan pegang itu Pelajar itu baik-baik Mudah-mudahan Kalian bisa memanfaatkan secara maksimal kelebihan anda masing-masing Very good job Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih